Dari POF kita ya, cuman sebelum kita denangkan dari keynote speaker kita, Guus berharap pertemuan di rumah Pak Joseph ini, ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, tapi ini memulai daripada semua pergelangan untuk mewujudkan nilai-nilai Indonesia yang diperlukan dari kami. Dan mudah-mudahan next, bila berkenan Pak Joseph, Guus berundang ke kualitas agama kan gitu, untuk anjang sana di sini, untuk kita sharekan, kenapa diberikan Pak Joseph, sebab Indonesia ini butuh toladan, kalau Habibnya doyang nyinyir, semuanya tukang nyinyir kan gitu, tapi kalau Habibnya cinta kasih, semuanya cinta kasih kan gitu. Nah kenapa? Karena kita diam, gitu loh, yang bergeraknya prosumanto aja di media sendiri, kan kasihan. Demikian terima kasih, benar-benar semuanya menjadikan bertahun kita. Terima kasih, benar-benar semuanya. Terima kasih, benar-benar semuanya. Semuanya bisa berubah, 7-1, MDS memanfaatkan Raja Salman yang masih hidup, dan ini umurnya sudah hampir 100-100 tahun, ya Raja Salman. yang memanfaatkan semua yang penting, itu kalau ada gantungannya, namanya umurnya masih hidup, itu, 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 itu. Polisi selalu ada pada keputusan, mengerti masing-masing itu nggak ada Tanya bro, sekarang yang nyium hajaran asal dipukul itu sudah nggak ada Tidak, nggak, nggak, seorang menurut serang Dulu kan nyium terlalu lama Polisi saya itu haram, haram, haram gitu Ya kini, kan, disini itu Sudah, sudah, sudah Enggak, saya sih, saya cuman, saya ingin, apa, mengambil kesimpulan sedikit dari yang disampaikan, Profesor Bahwa ketika nanti di Arab Saudi sendiri sudah rapi Kekuatan di sana pasti akan beralih kepada negara-negara penyangga lain yang selama ini mereka sudah tanamkan Nah, apakah Indonesia sudah siap menghadapi itu, itu yang harus jadi PR kita Pertandaan baku nanti yang kedua, soal Amerika Serikat ini penting, Amerika Serikat ini penting Arab Saudi sekarang memainkan Yang dilakukan Arab Saudi adalah sekarang Tidak memusuhi Amerika Serikat Tidak memusuhi China Tidak memusuhi Israel Tidak memusuhi Rusia Nah, sekarang sedang berusaha membangun hubungan yang baik dengan Iran Nah, ini penting, perusahaan ini penting Tidak memusuhi Amerika, Amerika jangan dimusuhi Tidak memusuhi di Australia Itu bisnis-bisnisnya Kawasan saya itu balik kawasan Amerika Banyak pangkalan Amerika di situ Purusala di situ, semua di situ Bersailangan di seluruh Amerika di Cina jangan sampai dimusuhi Nah, hari nekatnya selama ini Cina juga banyak dekat dengan impirah Kerajaan sama membangun Teknaman biologi dan sebagainya Sekarang Cina tidak mati dan Cina sekarang menjadi partner terbesar Apalagi bagi suami yang terbesar dan Cina sekarang Semuanya yang dibangun Cina termasuk Termasuk apa namanya kereta dari Medina Semuanya, bisnis Cina banyak beroperasi Karena pada saat itu, pada saat itu sebajik Memang itu semangat bisnis sebenarnya Banyak orang yang berpikir Banyak orang yang berpikir Sejak peringkulah mereka Banyak orang yang berpikir Banyak orang yang bangun Cina Termasuk apa namanya Kereta dari Medina mengambil semua Banyak orang yang berpikir Banyak orang yang pasir Banyak orang yang berpikir Setelah bulat, 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 bulat Setelah tidak bersama Tetap membangun Amerika tidak berpikir Karena Amerika lah yang menemukan Banyak orang yang berpikir Yang satu adalah Amerika Inggris jangan di musuhi Karena Inggris yang membantu Universitas Tokyo Semari Karena itu tidak boleh Tidak boleh di musuhi Karena itu bagian historik Amerika membantu ekonomi Terus 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 Cina jangan di musuhi Selama beberapa tahun Musuhan Karena Amerika Saudi Cina sekarang Tidak jadi komunis lagi Cina setengah kekakurus Setengah kekakurus Di B Son Penelitian Cari Hanya Sudah Tetapi Sudah Perusahaan-perusahaan besar Ini juga M frost rambung dan salting semua tidak dikira perusahaan-perusahaan besar jadi yang dilakukan memang cukanya tidak di musuh dari mana-mana yang membangun memperkuat persahabatan yang memperkuat musuh tapi mohon maaf juga sudah dipuluh oleh penelitian jadi mohon maaf ya Pak Pak Bikardi jadi yang terakhirnya sudah sampai saya sudah boleh siap saya sudah lama itu murid saya kan cerita dia cerita begini dulu dia punya saudara-saudara berpendidikan ini ramar dulu ada tunggu 8 tahun tunggu 8 tahun dan yang untuk menamat bagi guru bagi guru kurang 4 semua semua tidak cuma dulu orang-orang bisa bekerja untuk hidup sederis mana-mana kita menunjukkan ketempatan yang terjadi tapi saya tidak kenapa tidak kenapa tidak kenapa ketempatan kita berkembang dan sepatu saya akan berkembang menangkan kewangan-kewangan kewangan ini karena selama ini menjadi beban luar-luar saya tidak tahu kita tidak sedih kita berkembang diri kita tidak terlalu kita tidak harus keuangan saya tidak dikira sendiri tidak kenapa segini kita keuntungan kita buat terima kasih Terima kasih. 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 した. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. technician lain. Terima kasih. berapa 20 tahun lalu gak akan mati itu karena lihat keluar dulu pak kalau kita lihat pak ayah dia udah stress duluan gak usah mikir pak ya berapa yang berat berat ya kalau orang kalau orang kalau keluarnya ada dia berapa keluar ke padanya ya taksis jadi dari apa ini kan dari mana itu dia apain aja eh itu berus gak mati-mati itu kan ya itu itu jadi universitas itu harus selalu menganalisa pada saat ini krisisnya gimana apa yang beruangnya apa ini apa bahayanya apa kemudian dia memberi saran empat ada empat pertanyaan ya satu dalam menghadapi krisis itu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan itu mereka akan mati kedua apa yang boleh tetapi sebaiknya tidak dilakukan itu lebih susah dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus terlispeknya dilakukan ini riset itu jadi dia riset dari industri institusi lain menganalisa situasi dunia dan dan secara-cara sampai itu ngawat ya karena pendidikan itu harus bersama-sama dengan masyarakat kamu cinta mati kalau karakter misalnya orang itu juzur berintegritas tapi tidak atau ngapain yang gunanya apa buat bahasa dan negara ini tidak tidak ada gunanya jadi dia harus punya kompetensi kompetensi yang berbasis pada karakter nah itu kita mengambil dari beberapa pelaksanaan ukur dari mereka itu itu ada sebab kompetensi pertama itu adalah merasa ingin tahu karena anak-anak ini kalau dari kecil gak punya rasa ingin tahu gak punya rasa peduli jadi gak gunanya dia harus peduli pada manusia lain dia harus peduli pada alam keadaan orang kita itu satu kalau dia peduli top apalagi dia sekarang itu informasi bahwa ada sekali tapi gak punya rasa-masa untuk melihat mana yang muda mana yang matah aja gak ada gunanya sudah jadi kita harus mengajar pada mereka berpikir kritis lah berpikir kritis itu untuk bisa memilah-pilah dari semua informasi yang ada yang masuk itu mananya kreatif berpikir kritis bisa memangkai yang positif dan bisa kreatif kalau berpikir kritis itu lepas mengatasi yang dilapati menggunakan apa yang jadi keluar dari untuk untuk transformasi itu berpikir kritis kreatif tapi dia sendiri top berpikir kreatif jadi gak mampu berkomunikasi dia gak bisa membentuk energi karena energi itu datangnya jadi mereka semuanya mau melihat energi karena itu perlu komunikasi dan komunikasi bukan hanya cara romong bukan hanya cara menulis berarti juga bagaimana bisa memahami jadi jadi apa disitu sebenarnya saya sudah tidak tidak melihat bahwa itu sesuatu hal yang aneh jadi buat kami karena sih teman-teman saya juga banyak yang orang Indonesia menikahnya sama Chinese gitu yang mereka pacaran jadi yang Islam sama yang katolik gitu jadi bukan sesuatu hal yang aneh gitu dengan kemajumpukan itu nah kemudian pada saat itu juga saya pindah waktu itu saya nikah dulu terus kami pernah sekolah ke Amerika juga karena saya tinggal di New York dari tahun 2001 sampai 2012 lah resminya kami take for good gitu ya nah waktu itu suami saya nyusuh saya waktu itu balik duluan gitu oh iya sebelumnya juga saya mau cerita saya sempat juga terjebak waktu kerusuhan pas reformasi itu kerusuhan di Kapagading jadi begitu saya keluar gitu itu saya baru masuk kantor pagi-pagi ayo bubar-bubbar pulang gitu saya pulang nah disitulah eh saya sempat terlunta-lunta gitu terlunta-lunta yang sampai di jalan awamangu jadi saya bener-bener ngeliatin ngeliatin itu Jakarta yang pada saat dibakar-bakar gitu terus saya jalan jadi saya tuh naik kendaraan umum itu naik bus yang arah blok M gitu di tengah jalan kami disuruh turun karena yang mobil gipan dibakar jadi takut ngerapet kesini akhirnya saya turun dan saya balik jalan nah begitu saya balik jalan itu kan mobil-mobil belum ada balik arah gitu Pak ya kita tuh jalan dari beberapa orang ada yang tua-tua juga gitu terus saya kita pada minta tolong gitu kan bisa numpang nggak gitu ke arah sana karena kita di atas plane over kan di atas gitu di atas antara lawa mamut kalau nggak salah dari cabang ke lawa mamut itu tidak ada yang berhenti jadi semua orang simpul menyelamatkan dirinya masing-masing gitu tapi ada satu mobil mohon maaf Chinese gitu berhenti dan dia ngajak beberapa orang maik mobil ayo Bu nanya Pak disitu saya melihat bahwa oh ini orang pribumi malah ada gitu yang membantuin ya malah orang Chinese yang bantuin jadi disitu saya bilang ini sih apa-apa ada yang salah gitu gitu kan terus udah tapi mereka seringkali menjadi korban sering mencari korban nah dari situ saya berada dari perusahaan itu saya sempat terdapal di Cengkare saya nginep di sana iya saya sampai nginep di kawasan kejaksaan Cengkare jadi wah itu sepanjang jalan banyak itu juga panjang ceritanya iya saya sampai ke sana itu sempat yang di tengah jalan sampai mau di stop busnya jadi wah itu di sana udah kacau banget gitu wah yaudah kok minap aja disitu gitu ya sudah pas malamnya datang wakil Jaksa Agung waktu itu Pak Ispu Joko terus ngajakin pulang ya mbak balik gitu karena kebetulan temennya ayah saya saya bilang oh nggak deh oh saya disini aja gitu dan saya melihat bagaimana sampai tiap jam itu orang berdatangan saat itu lu gendara jadi saya melihat peristiwa itu secara nyata langsung di latangan kayak yang waktu kita iya jadi kayak Jakarta banyak lautan api lah bukan banyak lautan api dan besoknya itu ternyata lebih parah lagi nah disitu saya merasa bahwa ini nggak fair gitu karena bagaimanapun juga seharusnya kita bangsa Indonesia bisa tidak ada gitu perbedaan gitu nah setelah saya tinggal di New York itu lebih ini lagi yang terbuka lagi gitu saya merasa saya merasa bahwa saya orang Islam mohon maaf saya dengan Islam saya merasa bahwa saya minoritas di negeri ini tapi setiap orang di negeri ini baik gitu karena tetangga-tetangga saya orang Juis orang Kristen gitu ya mereka bisa menghargai gitu dan saya juga punya bos waktu itu orang Juis jadi dia tahu gitu oh kita mau sholat oh kita mau lebaran dia kasih off seperti itu jadi disitu saya semakin banyak belajar tentang kemanujemukan tentang bagaimana menghargai perbedaan gitu pada akhirnya itu tadi bahwa orang yang bermanfaat itulah gitu yang 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 baik gitu ya bukan dinilai dari siapa dan bagaimana orang itu gitu tapi ya itu tadi jadi saya merasa itu tadi saya setuju sekali dengan agama cinta karena saya meyakini juga bahwa Tuhan adalah maha cinta ya kalau kita baca 612 ya Tuhan menamakan dirinya kasih sayang jadi saya begitu orang banyak agama aku kamu apa Liss ya agama saya kasih sayang gitu karena saya meyakini semuanya kasih sayang kembali dari New York saya di Jakarta waktu itu 2014an saya sudah mulai menulis di Facebook dan disitu saya banyak fight banyak fight dengan yaitu yang yang mereka intoleran sekali itu waktu itu saya belum terlalu belum temenan waktu itu sama Mas Trogh pasti sendiri dia berjuang sendiri jadi saya tuh dikata-katain diseratu sendiri aja gitu saya waktu itu masih belum belajar Sufi juga belum belajar spirit juga jadi masih egonya masih kuat jadi selalu akhirnya keras dengan keras gitu sampai akhirnya temen saya bilang ini agak bagus saya baca tulisan Mas Rosumanto gitu wah ini bagus gitu terus saya juga waktu itu udah ngaji dengan calak mur jadi kiai ngaji Muhammad Turhani jadi yang ini dari kamu ini ini yang yang ini yang Pancasila Rumah kita Rumah untuk Kita semua Nilai dasar Indonesia Rumah kita Selama-lamanya Untuk semua Puji namanya Untuk semua Cinta sesama Untuk semua Warna menyatu Untuk semua Bersambung rasa Untuk semua Saling Membagi Bersambung 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 Untuk semua Saling Bersambung 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 Datanglah Kerajaan Jadilah Gendam Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami Yang kesalahan kami Seperti kami Seperti kami Kami juga Mempunyai orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetap Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena Engkau lah Yang mempunyai Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Kami 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 Ya Resulullah Terima kasih. Terima kasih. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Jangan biarkan semuanya berlaku. Hanya padamu Allah, hanya padamu Yesus. Temanku bertenung dari semua kepasuan. Untuk semua puji namanya. Semua cinta sesama. Semua warna menyertu. Semua bersambung rasa. Semua saling membagi pada semua insan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.